Pemirsa Showbiz, satu lagi nih rekomendasi film yang tayang di bulan Februari 2024 ini yang tentunya bisa jadi rekomendasi untuk liburan Anda, terutama di liburan Imlek adalah Pasutri Gaje, yang tayang tanggal 7 Februari 2024. Tentu ya kalau kita lihat list atau cast pemainnya, wah ini sudah kawakan semua. Dan sekarang di sebelah saya sudah ada langsung peran utamanya, memerankan sebagai Adimas, ada Reza Radian. Halo, Mas Reza apa kabar? Baik, apa kabar? Kabar baik juga, kalau lihat senyumnya Mas Reza ini semeringah banget. Sesemeringah kayaknya cerita film dari Pasutri Gaje ini. Mas, ceritain dong apa sih sebenarnya inti dari cerita Pasutri Gaje yang ingin diangkatkan? Karena kan ini diadaptasi dari webtoon. Betul, ya sebenarnya Pasutri Gaje menceritakan pasangan suami istri gak jelas, yang baru menikah, kemudian dihadapkan pada situasi di mana mereka berdua mendapatkan tekanan sosial dari sekelilingnya, baik dari orang tuanya, kemudian dihubungan pekerjaannya, pertemanannya, bahwa kapan intinya segera untuk punya anak, kapan mau punya anak, dan lain-lain. Nah, konflik itu dimulai dari situ. Dan yang paling besar tekanan itu datang dari ayah Adelia, istri Adimas. Ayah mertuanya berarti? Ayah mertuanya, gitu. Jadi dari mertua yang diperankan oleh Om Indro, dan ibunya diperankan oleh Irawibo. Nah, mereka inilah yang memberikan sebenarnya pengaruh untuk gimana nih pasangan suami istri untuk punya, segera punya anak-anak mereka gitu, kecurunan. Nah, ceritanya berkembang dari situ dengan latar belakang PNS, lingkungan pekerjaannya. Satu kerja di kelurahan, satu di kecamatan. Jadi seragamnya juga seragam PNS. Ya menyenangkan aja sih, seru. Komedinya akan berputar di sekitar itu. Oke, jadi sebenarnya cerita yang diangkat itu kan cerita-cerita yang relate sama kehidupan banyak masyarakat. Dan dikemas secara ringan. Ringan dan komedi. Betul, dan komedi juga. Jadi tentunya ini bisa menghadirkan sesuatu yang fresh. Tapi kan ini adalah sesuatu yang baru ya, karena komedi. Di dalamnya juga ada legendaris komedian seperti Pista. Komedian legendaris Andre Taulani. Itu, Indro Warko. Kemudian ada Mas Tarsan. Yes, Mas Tarsan. Kiki Saputri. Rising starnya sekarang kan. Sasa, you name it. Iya, semuanya tuh pelawak-pelawak semua. Nah, pertanyaannya adalah, emang waktu di Pasutri Gajah ini, Mas Reza dan juga BCL sebagai pemeran utamanya harus lucu gitu, atau gimana? Kalau kami nggak ada beban untuk harus lucu. Gitu. Jadi sebenarnya memang film ini dari awal, Fajar Bustomi juga menginginkan untuk, sebenarnya tidak menginginkan pasangan ini untuk melucu. Karena situasi di sekeliling mereka lah yang sebenarnya lucu, menarik, dan bagaimana hubungan relasi mereka berdua. Kalau selama syuting sih, kami berdua tidak ada tendensi untuk melucu sih ya. Ngikutin apa yang ada di skrip aja. Senatural mungkin begitu ya. Senatural mungkin. Oke, thank you. Thank you so much. Susah filmnya. Thank you. Kalau tadi udah ada suaminya Adima, sekarang nggak lengkap dong, kalau kita nggak wawancar istrinya juga ada Adelia alias Bunga Citra Lestari. Halo, Kabupaten Cella, apa kabar? Wow. Kita bisa nggak sih, ada BKFN? Wuuuuh, biar amin gitu ya. Menambah keceriaan suasana. Iya, bener. Ini kalau berbicara soal Pasutri Gajah, pasti kan kemasannya aja udah ini banget ya, kelucuan, udah-udah komedi banget gitu ya. Tapi Adelia ini perannya harus selucu itu apa enggak sih sebenarnya? Sebenarnya Adelia itu nggak lucu. Jadi Adelia ini kan pasangan suami istri baru. Jadi ada intrik-intrik lah ya, maksudnya dengan mimpi-mimpinya yang, oh mau pindah ke rumah baru, dengan rumah baru kayak gimana, bangun keluarga sama-sama dengan seseorang yang dia cinta banget ini. Jadi Adelia... Dia yang nggak sama mertua gitu ya. Iya. Dia yang nggak sama mertua sih, lebih tepatnya ya. Nggak sama papaku yang galak itu gitu. Jadi kalau Adelia di sini bukan lucu, tapi memang aku dan Reza mungkin di sini dibawa ke sisi romantisnya. Bagaimana sih si Pasutri ini, walaupun Pasutrinya Gajah yang nggak jelas ya, tapi situasinya yang lucu. Kitanya tuh nggak lucu. Kalau misalnya yang lain, komedian-komedian memang mereka lucu ya. Tapi kalau kita tuh dibawahnya tuh kayak, orang jadi kayak gemes banget sih, bucin banget sih ini satu sama lain. Jadi lebih... Sweet romanticnya gitu ya. Yes, sweet romanticnya tuh memang ada di Adelia dan Adimas. Cuma situasi di kantor lah, di rumah dengan keluarga, dengan tetangga itu semua emang lucu-lucu banget. Dibuat ringan dan se-fun mungkin gitu ya. Oh, it's really fun, it's really fun. It's really fun. Nah, tapi ini kan bukan pertama kali seorang BCL beradu acting dengan seorang Reza Rahadiyan. Nah, ketika tahu nih, oh lawan main saya ini Reza Rahadiyan, itu tuh gimana tuh kesannya? Kalau aku sih memang karena ini sebenarnya, kalau aku dengar gitu misalnya, ini sama siapa nih? sama Reza, oh yaudah. Yuk, jalan gitu. Karena aku tahu Reza tuh juga tahu, aku tuh pengennya yang seperti apa, sukanya yang seperti apa, bisanya yang seperti apa. Aku pun begitu dengan dia. Jadi buat aku kalau udah sama Reza, aku udah yakin aja gitu. Karena chemistry kan kita udah sahabatan juga. Maksudnya kita bukan cuma pernah ketemu berkali-kali di film, tapi in real life, kita memang benar-benar deket, emang sahabatan. Jadi kalau buat aku sih, menyenangkan sekali syuting sama Reza, apalagi peran ini, kita udah pernah dulu jadi suami istri di Habibi Ainun. Tapi kan itu kan drama. Itu beda konsep yang. Serius, memerankan orang yang memang ada. Gitu kan. Kalau my stupid boss kan kita... Atasan bawahan. Berantem mulu. Jadi ini tuh kayak, ih memerankan yang usianya juga masih relatif muda, 20-an akhir gitu ya. Terus kayak, Amareza jadi suami istri kira-kira gimana ya. Jadi kayak, very excited for that. Dan untuk bisa dipasangkan Amareza, buat aku sih, it's always a blessing. Ya, apalagi ini menjadi sesuatu yang beda lagi nih. Oh, pernah main drama bareng. Oh, pernah main komedi bareng. Jadi sesuatu yang berbeda gitu, yang dihadirkan dari kalian berdua. Karena walaupun kita udah main berbagai macam film, tapi peran seperti ini tuh belum pernah. Buat kita berdua, disatukan di peran seperti ini. Dan genre-nya komedi. 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 Jadi bukan cuma, kisah cinta aja. Tapi kisah cinta dibalut komedi. Jadi kayak, wah gemes banget sih ini. Unik ya. Salah satu film yang nantinya pasti akan diingat, seumur hidup sepanjang karirnya seorang BCL. Pastinya, pastinya. I love this movie. I love this movie. Tapi gini, BCL sendiri, kalau berbicara soal acting-nya, scene-scene-nya, kan ada yang lucu, ada yang menguras emosi, ada yang sweet. Yes. Ada gak satu scene yang kira-kira paling diingat atau memorable banget tuh yang mana tuh kira-kira? Kalau buat aku, kayaknya semua scene sebenarnya memorable. Cuma mungkin yang buat aku gemes itu adalah di saat, bocor dong ya ini. Pokoknya intinya kalau orang yang udah baca webtoon-nya, mungkin di saat kita lagi masuk rumah baru, terus ada kecoa. Ah... Oke. Freak out tuh langsung ya, panik ya. Reza yang panik. Oh gitu. Balikannya. Adi masih yang panik. Di sini kelihatan kalau terlihat orang preman-nya emang bininya nih, si Adi lebih preman dari lakinya. Karena si Adimas ini secara karakter dia takut banget sama kecoa. Oke. Iya. Jadi kelihatan Adimasnya jadi kayak, aaah gitu kan. Berlindung sama istrinya ini. Iya bener, itu dia. Itu buat aku gemes sih. Itu salah satu adegan lucu mungkin yang bisa, nanti bisa kita saksikan. Tapi, tidak hanya Reza Radian, ada juga nama-nama besar lain. Oh ya. Warkop, Tarasudir, Rokiki Saputri. Wah macam-macam lah yang berpartisipasi. Secara bonding, enak gak sih? Lebih nyaman gak sih bersama dengan mereka atau gimana? Oh seneng banget. Aku justru seneng banget. Kalau, dan mereka semua hebat-hebat sekali. Keren-keren banget. Jadi aku justru kayak, bangga dan seneng banget bisa ada di satu produksi bersama dengan mereka-mereka ini. Dan emang lucu banget. Aku tuh kayak, kadang-kadang kesusahan di menahan tawa untuk melihat adegan-adegannya beliau-beliau ini. Jadi kayak aduh lucu lagi gitu kan. Jadi itu malah harus nahan ketawanya tuh yang malah susah ya. Harus nahan ketawanya itu lebih effort daripada actingnya kayaknya ya. Jadi kayak aduh nahan-nahan. Tapi semuanya fun, semuanya gak kerasa kerja ya kalau gitu. Oh iya, it's really fun. Ini salah satu produksi aku yang buat aku, selesai syuting tuh juga happy. Mungkin lebih kayak sedih karena kangen sama timnya, sama semuanya gitu. Tapi di saat ngejalanin syutingnya tuh menyenangkan sekali. Menyenangkan. Semoga happy-nya ini bener-bener terpancarkan di screen dan tertangkap sama kita yang nonton. Mudah-mudahan semua yang nonton selesai juga ke bawah happy. Ke bawah happy-nya dapet kesan ya. Ada juga salah satu pemain dari Pasutri Gajeh yang ternyata ini lagi liburan Imlek, tapi kayaknya masih semangat untuk ngajak kita nonton Pasutri Gajeh. Ada Mas Arifin Putra. Halo Mas Arifin, apa kabar? Hai. Baik, kabarnya sendiri apa kabar? Kabarnya baik juga, Gwong Sifat Chai ya. Anyway ya. Gwong Sifat Chai, Gwong Sifat Chai. Semoga kita cuan di tahun ini ya. Ngerayain ya Mas ya? Ngerayain. Ngerayain. Cengbeng pun dirayain. Oh semua. Tapi ini semoga menjadi tahun yang baik untuk teman-teman yang juga merayakan di sana. Sebaik film yang kita saksikan belakangan ini yang baru aja dirilis yaitu adalah Pasutri Gajeh. Boleh ceritain dong Mas, ini di Pasutri Gajeh perannya atau karakternya jadi apa? Perannya namanya Meka. Meka itu adalah seorang PNS. Ini pertama kali saya berperan sebagai seorang PNS. Pake seragam PNS dan lain-lain. Jadi kayak awkward tapi seru juga gitu kan. Harus formal-formal gimana gitu ya? Atau nggak? Biasa aja sebenarnya. Ternyata ada cara tertentu cara masukin itunya ke mejanya. Kalau nggak ke mejanya berantakan kemana-mana. Jadi ada cara khususnya. Gaspernya pun ada cara khususnya. Sampai pin-pinnya dan lain-lain tuh ada cara khusus taruhnya di mana gitu. Jadi itu dapat banyak ilmu baru. Seru nggak sih? Tapi karena dibandingkan film-film sebenarnya kayaknya nggak pernah ya berperan dengan karakternya seperti ini. Sebagai PNS belum pernah. Belum pernah. Nah ini kemudian bisa mendalami jadi PNS. Itu gimana? Nanya ke teman-teman yang PNS atau gimana? Sebenarnya ngambil dari pengalaman-pengalaman selama ini berhubungan dengan teman-teman dari kelurahan, dari kecamatan. Ya kita semua kan pasti ada cerita masing-masing ya. Sama kalau sekarang kan mal pelayanan publik gitu kan. Jadi ya perhatiin dari situ aja. Nongkrong aja di situ. Melihatin emang PNS kayak gimana sih gayanya. Oh gitu ya. Sampai ngeliatin ke kelurahan, kecamatan, ke tempat pelayanan publik untuk observe. Sebenarnya gimana sih mereka tuh dalam pesawat. Pura-pura ada urusan tapi pas udah dapet antrian, oh nggak jadi mas. Yang penting udah dapet dulu nih ya. Pejiwanya sebagai seorang PNS gimana. Ya Mas Arifin, karena merayakan Imlek saya mau tanya nih. Ini tradisi Imlek biasanya ngapain sama keluarga? Tradisi Imlek itu biasanya harus nginep di rumah nyokap. Terus abis itu paginya biasanya dikasih angpau, kayak gitu-gitulah. Masih? Masih lah masih. Terus abis itu, kalau dulu sih keliling. Kalau sekarang sih biasanya kita cuma ngumpul dengan keluarga besar di satu tempat. Mau itu di restoran atau bisa di rumah salah satu orang. Terus yaudah di situ, yaudah cuma ngobrol-ngobrol, ha-ha-hi-hi dan lain-lain foto-foto. Terus bagi-bagi angpau udah selesai. Intinya kumpul-kumpul sama keluarga ya. Nah tapi kan kalau Imlek itu juga ada kuliner khasnya biasanya. Yang selalu ada atau tersaji di rumah orang yang merayakan Imlek. Ada nggak? Biasanya adanya nastar. Nyokap biasanya bikin nastar. Ah, itu filosofis dan selalu ada gitu ya di setiap rayaan Imlek setiap tahun gitu ya mas? Eh, nastar pasti selalu ada. Tapi kalau makanan utamanya sih enggak. Kayak yang bebek apa gitu enggak sih. Jadi apa aja. Biasanya justru lebih tradisional. Oke. Nasi campur kayak apa kek gitu kan. Oh gitu? Jadi fusion ya antara Tionghoa dan juga Indonesia itu jadiin satu. Nah, kalau misalnya ngerayain Imlek, pastikan juga ada harapan-harapan biasanya. Kalau untuk tahun ini harapannya apa sih Mas Arifin kira-kira? Harapannya tahun ini yang mungkin ada banyak gejolak supaya damai-damai aja. Biar pokoknya yang penting Indonesia aman, damai, sejahtera. Udah gitu aja. Aman. Yes. Kita doakan semoga doanya terwujud di Imlek tahun ini. Thank you. Siap. Oke, thank you. Siap. Satu lagi wajah yang nantinya akan Anda lihat kalau Anda menyaksikan film Pasutri Gaje ada Tommy Lim. Hai Tommy, apa kabar? Hai, apa kabar? Kabar baik. Ini semoga juga semakin segar ya ada kehadiran Tommy Lim di film Pasutri Gaje. Apalagi spesial Imlek, ngerayain Imlek gak sih? Ngerayain. Ngerayain Imlek ya? So, gongsi paca ya untuk Tommy Lim. Iya. Nih, Tommy. Kalau kita berbicara soal Tommy yang terlibat di Pasutri Gaje. Itu kenapa kok tertarik untuk gabung sama projek ini? Karena aku baca webtoonnya. Jadi aku baca dari tahun 2017-2018. Aku baca webtoonnya itu Pasutri Gaje. Dan tiba-tiba aku ditawarin untuk main di dalam, ya terlibat lah di dalam projek ini. Aku jadi langsung kayak, mau, mau banget. Apapun perannya aku mau gitu. Gitu? Iya. Jadi gak ngejar peran tertentu tapi apapun peran dikasih itu mau. Aku mau banget karena aku ingin terlibat di dalam projeknya. Oke. Karena aku membaca, aku mengikuti. Jadi aku kayak, gak, gak, aku harus ada. Aku harus ada gitu. Sangking karena sukanya sama webtoonnya itu ya. Berperan sebagai apa sih di sini? Di sini aku berperan sebagai Charlie. Berperan sebagai Charlie. Berperan sebagai Charlie itu susah gak untuk Tommy Lim untuk bisa masuk ke karakternya Charlie? Enggak sih. Karena aku juga karakter Charlie ini akan duet bersama Kiki Saputri. Nah, di situ kita kemistrinya cukup terbantu lah. Aku pribadi cukup terbantu sama Kiki. Kenapa? Karena dia sangat-sangat orang yang sangat-sangat open. Dan kita ngobrolnya nyambung, jokesnya nyambung. Jadi kayak asik aja gitu. Bondingnya gak susah lah ya. Dan itu kemistrinya terpancar ketika harus satu scene gitu ya sama Kiki. Nah, selain Kiki kan ada cast-cast lainnya juga. Ada Reza Radian, BCL, Indro WarCop, Andre Taulani, dan lain-lain. Sasak Utari. Itu kan nama-nama Kawakan semua. Iya kan? Apa nih kesannya ketika harus berkolaborasi satu frame dengan nama-nama besar tadi tuh? Hari pertama aku syuting, itu aku gugup banget. Serius? Serius aku kayak, permisi. Bener-bener segugup itu. Jadi kayak, tapi setelah kita udah ngobrol sebelum tag, pas tag itu entah kenapa aku kayak sangat-sangat dirangkul sama mereka. Kayak, enggak-enggak, Tommy tuh gak sendirian kok. Kita bersama-sama di dalam proyek ini. Jadi aku sangat-sangat seneng banget karena gak ada, aku gak merasa ada kayak, oh ini Kawakan, senioritas, gak ada. Jadi aku bener-bener kayak, bener-bener dirangkul, walaupun aku masih terbilang baru ya di dunia ini. Jadi kayak, ah, ternyata. Ya, merasa ada guidance-nya lah. Iya. Ternyata tuh, treat-nya like a family gitu ya buat Tommy ya. Oke, thank you Tommy. Thank you. Sukses ya buat filmnya ya. Kalau wawancara, cast yang satu ini saya takut. Takut di-roasting soalnya. Gak tau deh kalau di film pas putri gajah, dia bakal ngerasting juga apa enggak ya. Langsung aja, halo, Gigi Samutri, apa kabar? Halo, Kak Jason, baik. Luar biasa cantik banget nih kayaknya tampilannya, oh, oh, waw, oh, waw. Biar ngalahin BCL. BCL, BCL. Gini, ini kan Kiki Samutri ini kan kita kenal sebagai sosok yang memang udah lucu. Amin, ya Allah. Sering juga ya memperankan peran-peran yang lucu di film-film sebelumnya. Nah, kalau untuk pas putri gajah ini, ini perannya seperti apa sih sebenarnya? Jujurnya sebenarnya ini adalah film kedua, secara film. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin dari film turun ke series. Tapi kalau untuk film adalah film kedua. Kedua ya. Benar-benar film kedua. Pasti karakternya sebenarnya gak jauh-jauh dengan jodohku ya. Yang gak jadi ya dengan Reza Rahadian. Mungkin bisa mengobati kerinduan teman-teman gitu kan. Wah, yang kangen ya. Betul gitu. Jadi, biasa lah. Gak bisa tahan ngeliat cowok ganteng. Jadi, ngeliat Reza Rahadian tuh, ini jodohku. Ternyata bukan. Itu jodoh orang lain gitu. Bawaannya gemes aja gitu ngeliat di filmnya kayak gitu ya. Iya, ngeliat bulu-bulu menggairahkan tuh di tangan, di tangan ya. Di tangan tuh kan nanti ada adegan ya. Ada adegan yang udah dimasukin ke thrillernya kan. Yang aku minta take berulang-ulang. Tapi gini, dari yang pertama, sekarang kan yang ke kedua. Susah atau lebih challenging gak kira-kira untuk memperankan di film yang pas setri gajah ini? Jujur aku sempat insecure. Jujur. Kenapa? Pas tungguin hasilnya. Karena takut kan. Karena udah kebiasa ngelawak sketsa di TV Play. Kalau misalnya kita film kan berkarakter. Apa ya, jadi kayak, duh orang bakal dapet esensi komedinya. Masih tetep komedi, tapi bisa kalau dari karakter Kiki gak ya gitu. Ibaratnya kayak berhasil gak ya, orang ketawa gak itu lu yang paling penting. Tapi mudah-mudahan ya pas kemarin ngeliat preview-nya dan nanti mau nonton lagi premier-nya. Semoga berhasil. Karena kalau misalnya berhasil, aku ambil lagi tawaran film selanjutnya nih. Langsung ya, langsung cuan-cuan-cuan pokoknya. Tergantung premier-nya nih, aduh aku nek-nekan banget. Dan juga semoga ini bisa sedikit melupakan orang-orang terkait kepenatan pemilu. Ya, betul ya. Ini kayak refresh banget, pas banget lagi liburan Imlek juga. Ya kan, jadi bener-bener bisa ini rekomendasi lah untuk nonton sama keluarga ya. Pasti. Oke, Mbak Kiki, karena ini filmnya adalah film komedi. Tapi ternyata tadi saya wawancara yang pemain-pemain sebelumnya. Sebenarnya ada filosofisnya juga, ada pesan juga yang pengen disampaikan. Kalau dari point of view-nya seorang Kiki Saputri. Apa sih sebenarnya point of view yang disampaikan lewat film Pasatri Gajah nih? Sebenarnya kan kalau misalnya film soal family itu udah banyak. Suami istri udah banyak, tapi yang bikin beda kalau dari point of view aku. Pasatri Gajah ini menghadirkan set yang berbeda, yaitu set kecamatan dan kelurahan. Itu kan relate tebal banget sama kita rakyat jelata ya. Kegiatan-kegiatan PNS, PNS gitu loh. Suami istri yang duitnya pas-pasan. Dan itu suami istri yang baru menikah. Dimana juga kita terbiasa hidup dengan tuntutan masyarakat, kapan punya anak. Ah, pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, itu tuh yang aku ngerasa dekat banget sama lingkungan di film Pasatri Gajah. Jadi pasti pesannya adalah menyampaikan bahwa, ya ini loh. Kalau misalnya kalian terlalu banyak nanya, kondisi psikologis pasangan suami istri tuh bisa sampe segininya loh. Dari keluarga, dari rekan kerja gitu. Tapi juga menggambarkan vibe masyarakat Indonesia yang masih ikut senang. Kalau ada yang berbahagia, entah itu menikah, entah itu punya anak tuh. Aku ngerasain kan aku sekarang lagi. Wah, congratulations. Semoga sehat-sehat yang kita doain ya. Semoga ya nanti sampe lahiran pokoknya. Semoga film ini juga bawa rezeki untuk Kiki dan juga calon anaknya nanti ya. Amin ya, pasti gak sih? Amin ya. Terakhir nih. Atau jangan-jangan ini anak Reza Radian. Oh, tetap ngarep loh dia loh. BCL, BCL. Tetap panggil BCL karena saingannya dia di film. Yeay, thank you Kak Kiki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.